Intro Media Israel baru-baru ini mengungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan dimana mereka mengatakan terdapat 3030 tentara IDF terluka sejak Perang Pecah pada 7 Oktober 2023 dalam melawan Hamas Dikutip dari Al-Mayadin, jumlah tentara terluka itu telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan bagi pasukan pendudukan Israel Ynet Israel menyebut dari 3030 tentara itu, 475 diantaranya berada dalam kondisi kritis Kemudian, 1.453 lainnya terluka dalam pertempuran darat di Gaza dengan 303 diantaranya juga dalam kondisi kritis Selain itu, 545 tentara Israel terluka dalam kecelakaan operasional, 24 akibat pelanggaran tembakan terbuka Selanjutnya, 54 tentara terluka karena tembakan dari rekan sendiri, 31 lainnya karena kecelakaan kendaraan Sementara 45 lainnya dan 391 sisanya terluka akibat berbagai kecelakaan lapis baja, metode pertempuran, senjata, dan senapan mesin Dari jumlah 3030 tentara terluka tersebut, 650 tentara diantaranya berasal dari awak tempur Brigada 401 Dijelaskan bahwa beberapa diantara mereka mengalami luka yang sangat berbahaya Karena luka tersebut terdapat di kepala dan ekstremitas Brigada 401 ini berada di bawah Komando Kolonel Benih Aharon meliputi Batalion AH-52, 932, Batalion Gemetar Brigade Gifati, dan Korps Teknik 601 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia